Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah La hawla wa la quwata illa billah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala 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 Sayyidina Muhammad Di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak muda yang bernama Ali Seorang murid dari Abu Nawas Seorang tokoh bijak dan humoris yang terkenal Ali dikenal sebagai pemuda cerdas dan tekun Dalam menjalin pelajaran spiritual yang diberikan oleh guru besar Abu Nawas Suatu hari Abu Nawas memberikan pengajaran tentang kehidupan setelah mati Dan surga sebagai tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan Namun Ali yang selalu penuh dengan pertanyaan dan keinginan tahuan Mendengarkan dengan seksama Namun terlihat berfikir keras Setelah belajaran selesai Abu Nawas mendekati Ali dan bertanya Mengapa wajahmu terlihat ragu Ali? Bukankah surga adalah tujuan akhir yang indah bagi setiap orang yang beriman? Ali menjawab dengan penuh keberanian Guru saya berfikir bagaimana jika surga itu membosankan Apakah tidak lebih menarik jika saya bisa menjalin kehidupan yang penuh dengan petualangan di dunia ini? Abu Nawas tersenyum memahami keraguan-keraguan muridnya Ia pun bertanya Apa yang membuat memperfikir bahwa surga itu membosankan Ali? Dengan penuh semangat Ali menjawab Guru saya membayangkan surga penuh dengan hal-hal yang terlalu sempurna dan tidak ada tantangan Bagaimana saya bisa merasakan kebahagiaan tanpa mengalami kesulitan dan perjuangan Abu Nawas tersenyum memiliki pemikiran yang unik Ali mungkin surga memang tempat yang penuh dengan kebahagiaan tanpa akhir Namun ingatlah bahwa perjalanan hidup ini sendiri adalah ujian Serta surga bukanlah tempat yang membosankan Tetapi penuh dengan kebahagiaan yang tidak terbatas Ali terdiam sejenak memiliki kata-kata gurunya Meskipun masih meragukan konsep surga Ia memutuskan untuk tetap menjalin kehidupan dengan penuh semangat dan kebijaksanaan Menyadari bahwa setiap detik kehidupan di dunia ini adalah anugerah yang harus dihargai Dengan tekad yang baru Ali melanjutkan perjalanan sebagai murid Abu Nawas Si bijak yang selalu mengajarkan kebijaksanaan dalam setiap cerita dan petuahnya Abu Nawas adalah orang yang sangat sederhana Meskipun ia dikenal dekat dengan Baginda Raja Harun al-Rasid Tetapi kehidupan keluarganya cukuplah sederhana Tidak memiliki harta benda yang berlimpah Ia selalu berbagi dengan fakir miskin di sekitarnya Jika ia mendapat rezeki yang berlebih Seperti ketika mendapat hadiah dari Baginda Raja Selain menjadi orang terdekat Raja Sehari-harinya ia juga bekerja serabutan Seperti banyaknya orang di kampungnya Kadang ia berkebun Menebang pohon Menjadi tukang kayu Dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang dianggap halal Suatu waktu pada musim kemarau Abu Nawas sedang tidak mendapatkan pekerjaan apapun Ia juga jarang diundang Baginda Raja Sehingga ia tidak mendapatkan hadiah Pemasukan Abu Nawas semakin menipis Ia hanya mengandalkan sisa dari tabungan Untuk membiayai keluarganya sehari-hari Kadang Abu Nawas mengisi kekosongan waktunya itu Dengan beribadah saja Karena memang tidak ada pekerjaan yang lainnya Suatu hari Istri Abu Nawas meminta sesuatu kepada suaminya Ia pun berkata Wahai suamiku Kapan engkau berikan aku sebuah gaun indah? Beberapa hari ini Engkau hanya menghabiskan waktumu Untuk berdoa saja Ucap istri Abu Nawas Tapi semuanya kulakukan dengan ikhlas Hanya untuk mendapatkan ridho Allah Jawab Abu Nawas Kalau begitu Mintalah upah kepada Allah Sahud istri Abu Nawas Sepontan Abu Nawas beranjak menuju pekarangan rumahnya Dengan berbekan sehari tikar dan ala peribatan yang lainnya Abu Nawas mulai bersujud Untuk menyampaikan permohonannya kepada Allah Ya Allah Berilah hamba upah seratus keping perak Ujar Abu Nawas dengan suara lantang Dan dilakunya berulang-ulang Rupanya suara Abu Nawas terdengar oleh seorang tetangganya yang kaya dan sedang beristirah di depan rumah Mendengar permohonan Abu Nawas Tetangga itu pun berniat untuk mengerjai Abu Nawas Ia langsung melempal sekantung uang perak seratus keping ke arah Abu Nawas Abu Nawas pun dibuat kaget Kaget tidak percaya apa yang telah ia dapatkan Ia pun langsung mengambil uang tersebut Dan langsung berlari menemi istrinya di dalam rumah Istriku, aku memang wali Allah Dan aku baru saja mendapatkan upah dari Allah Kata Abu Nawas kegirangan Melihat Abu Nawas sudah membawa lari uangnya Si tetangga pun tidak terima Dan langsung menemui Abu Nawas untuk meminta uangnya kembali Hei Abu Nawas Kembalikan uang yang baru saja aku lemparkan tadi Itu milikku Kata tetangganya itu Bagaimana mungkin uang itu milikmu Aku memohon kepada Tuhan Dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Tuhan Jawab Abu Nawas Karena Abu Nawas tetap bersikeras tidak mau mengembalikan uang tersebut Tetangga usir itu pun memutuskan menelesaikan permasalahan itu di pengadilan Sehari setelah itu Abu Nawas pun dipanggil ke pengadilan Hakim mulai bertanya Hei Abu Nawas Engkau hadir disini karena suatu perkara Engkau telah disangka mengambil kepunyaan Tuhan ini Kata Tuhan Hakim sambil menunjuk ke arah tetangga Abu Nawas Apa pemilaanmu wahai Abu Nawas? Tambah Tuhan Hakim Tetangga saya ini gila Tuhan Hakim Ia pikir semua yang ada di dunia ini adalah miliknya Coba tanyakan saja Misalnya Dubah saya Keledek saya Tentu semua diaku sebagai miliknya Jawab Abu Nawas Tapi itu memang milikku Teriak tetangga yang kaget akan pernyataan Abu Nawas tersebut Abu Nawas kemudian menceritakan seluruh kronologi kejadian Tentang doa yang dilakukannya untuk mendapatkan uang seratus keping perak Hakim akhirnya memutuskan Jika Abu Nawas tidak bersalah Dan uang itu adalah sah milik Abu Nawas Karena ia sudah memohon kepada Tuhan Dan uang itu jatuh sendiri kepadanya Suatu ketika saat Abu Nawas tengah nongkrong di warung Datanglah beberapa prajurit istana Mereka lalu duduk di kerusi yang bersebelahan dengan Abu Nawas Tak berselang lama Terdengar percakapan mereka yang saling menyombongkan diri Salah satu prajurit berkata Ketika saya ikut perang Di tengah pertempuran saya terluka parah Beberapa pisau masih ditancap di lengan saya Tetapi saya terus berjuang Dan bahkan dalam kondisi seperti itu Saya sanggup membunuh lima orang musuh Prajurit yang lain tak mau kalah Ia juga menyombongkan dirinya Itu sih belum seberapa Waktu saya ikut perang Saya dikeroyok oleh sepuluh pasukan musuh Saya mendapati kapak yang tertancap di kaki dan tangan saya Oleh beberapa pisau yang menancap Namun saya terus berjuang melawan mereka Pada akhirnya saya berhasil membunuh mereka semua Mendengar cerita bulan tersebut Abu Nawas tak kuat menahan emosinya Ia pun berdiri sambil berkata Hei kalian semua tidak ada apa-apanya Kalau dibanding dengan pengalamanku Mereka yang sedang serius bercerita Sontak pandangannya langsung tertuju kepada Abu Nawas Apakah anda juga pernah ikut perang Tuan Abu? Tanya mereka Oh tentu saja Sewaktu saya ikut perang Ada prajurit musuh yang tingginya sampai lima meter Dia memotong kepala saya sampai jatuh ke tanah Lalu saya ambil kembali kepala saya Dan saya taruh di bunda Seolah-olah tidak terjadi apa-apa Kemudian saya kembali bertempur Dan berhasil membunuh prajurit tersebut Seketika para prajurit ini dibuat terheran-heran Dengan bualan Abu Nawas Alah itu kota Bagdad mendadak gempar oleh kehadiran orang asing Persoalannya bukan pada orangnya Melainkan orang asing tersebut Tidak mempercayai adanya Tuhan Bukan hanya itu Ia juga menantang orang-orang muslim berdebat mengenai adanya Tuhan Kabar ini pun sampai ke telinga Baginda Raja Karena dianggap bikin resah masyarakat Orang asing ini lalu dipangkin ke istana Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami? Tanya Baginda Raja Orang asing ini menjawab Untuk apa mengaku bertuhan Kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku Kemudian Baginda Raja bertanya kembali Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan? Dengan degas orang itu menjawab Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan Dan saya juga tidak percaya adanya akhirat Mendengar itu Baginda Raja Mendengar itu Baginda Raja sempat terkejut Tapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan Berarti keyakinan kita berbeda Jadi jangan ganggu rakyatku Tegas Baginda Raja Kalau Paduka Raja percaya adanya Tuhan Bisakah Paduka menjawab tiga pertanyaanku? Tanya orang asing tersebut Silahkan Balas Baginda Raja Pertanyaan pertama Orang Islam yakini bahwa Dunia dan seisinya adalah ciptaan Allah Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada Pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua Katanya di dalam surga manusia Tidak akan berak ataupun kencing Sedangkan mereka makan dan minum setiap hari Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan Pasti akan keluar Entah itu dengan bentuk yang lain Dan pertanyaan ketiga Orang Islam meyakini Kalau setan terbuat dari api Tapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka Mana mungkin api bisa menyakiti api? Mendengar pertanyaan orang asing itu Baginda Raja hanya terdiam Bisa saja ia menjawab berdasarkan hadis dan Al-Quran Tapi karena yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan Maka dijawabnya harus dengan logika Kemudian salah satu menterinya Membisikkan kepada Baginda Raja Paduka Kalau soal beginian Silakan saja pada Abu Nawas Dia pasti mematahkan argumen orang itu Baginda Raja menyetujui usulan menterinya Maka dibanggil Abu Nawas ke istana Singkat cerita Abu Nawas pun datang menghadap Baginda Raja Lalu dipersilakan duduk di sampingnya Ada apa paduka? Kenapa tiba-tiba menganggil hamba? Tanya Abu Nawas Begini Abu Nawas Orang asing ini tidak percaya adanya Tuhan Dan dia mengajukan tiga pertanyaan Tapi jawabannya harus masuk akal Ujar Baginda Raja Sekilas Abu Nawas menatap orang asing tersebut Oh ini orangnya yang bikin gempar kota Baginda Pikir Abu Nawas Abu Nawas selalu menghampiri orang asing itu Dan duduk tepat di hadapannya Silakan Apa yang ingin kau tanyakan? Ucap Abu Nawas dengan penuh percaya diri Orang asing tersebut memulai pertanyaannya Anda sebagai orang muslim Tentu percaya bahwa segala sesuatu Baik yang terlihat maupun tidak terlihat Pasti ada yang menciptakan Iya tentu saja Saya percaya Jawab Abu Nawas Sekarang saya mau bertanya Siapakah yang menciptakan alam semesta dan seisinya? Tanya orang asing Yang menciptakan alam semesta dan seisinya adalah Allah Tuhan saya Jawab Abu Nawas Oh baiklah Lalu siapakah yang menciptakan Allah? Bukankah tadi Anda mengakui Bahwa segala sesuatu Baik yang terlihat maupun tidak terlihat Pasti ada yang menciptakan Tanya orang asing itu kembali Sejenak Abu Nawas terdiam Ia pun lalu berkata Anda pasti tahu Kalau kami selaku orang Islam Mengakui hanya ada satu Tuhan Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka satu Sekarang gantian aku yang bertanya Angka tiga berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas Angka tiga berasal dari angka dua ditambah satu Jawab orang asing itu Tepat sekali Kalau angka dua berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas kembali Angka dua berasal dari angka satu tambah satu Jawab orang itu Benar sekali Sekarang kalau angka satu sendiri berasal dari angka berapa? Tanya Abu Nawas Orang itu kaget dengan pertanyaan tersebut Ia hanya terdiam tak bisa menjawabnya Kemudian Abu Nawas berkata kembali Pada intinya semua angka pasti ada awalnya Entah itu angka lima, angka empat, ataupun angka sepuluh Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah Sama halnya saya bertanya dari mana angka satu itu ada Kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya Jelas Abu Nawas Orang itu pun langsung terdiam merenungi kata-kata Abu Nawas Untuk jawabannya atas pertanyaanku yang pertama masuk akal juga Sekarang pertanyaan yang kedua Kalian sebagai muslim pasti meyakini Kelak hidup di surga tidak akan berak dan kencing Padahal di sana kalian makan dan minum setiap hari Mana mungkin itu bisa terjadi? Jelaskan padaku Tanya orang asing tersebut Baik, akan saya jelaskan Selama kamu dalam kandungan rahim ibumu Tentunya kamu makan dan minum bukan? Karena menurut ilmu medis Seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan Apakah kamu pernah berak ataupun kencing? Untuk kedua kalinya Pertanyaan orang asing itu bisa dijawab dengan mudah oleh Abu Nawas Baik, jawabannya masuk akal Sekarang pertanyaan yang terakhir Kalian sebagai muslim pasti meyakini Kalau setan terbuat dari api Dan neraka juga terbuat dari api Tapi yang membuat saya heran Katanya sekan abtan disiksa dengan api neraka Mana mungkin api bisa menyakiti api? Itu hal yang konyol yang pernah saya dengar Ujar orang asing tersebut Bisakah kamu menjelaskannya? Tanyanya kemudian Sebelum aku menjawab pertanyaan terakhir Aku ingin kita saling berjanji Apapun jawabannya Kamu tidak boleh marah Pinta Abu Nawas Tentu saja saya tidak akan marah Apalagi kalau jawabannya masuk akal Balas orang asing tersebut Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi Orang asing itu sangat keras Baginda Raja dan orang-orang yang hadir terkejut dibuatnya Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab Jangan emosi Apalagi sampai main pukul kayak gini Protes orang asing tersebut Siapa yang emosi? Itu tadi adalah jawaban saya Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tanya Abu Nawas Tentu saja saya sakit Jawab orang itu sambil memegang pipinya Coba kamu perhatikan tangan saya Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu Tapi ketika tangan saya ini menamparkan ke pipi kamu Kamu langsung kesakitan Itulah gambaran sederhana Kalau api neraka bisa menyakiti setan Setan pasti akan merasakan kesakitan Meskipun ia sama-sama terbuat dari api Kata Abu Nawas menjelaskan Orang asing tersebut Pelit dan bahil Tak hanya itu selain berprofesi sebagai tuan tanah Ia juga menjadi rentanir Hal inilah yang membuat Abu Nawas resah Selaku ulema sufi Ia ingin membuat tetangganya itu bertobat atas perbuatannya Setelah merenung Setelah merenung agak lama Akhirnya Abu Nawas menemukan ide yang kemerlang Pada esok harinya Pada esok harinya Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang lagi tongkrongan di warung Tadi malam aku mimpi dapat wangsit yang tidak bisa aku tolak Ucap Abu Nawas membuka percakapan Salah satu kawan Abu Nawas bertanya Apa isi wangsit dalam mimpimu? Abu Nawas menjawab Aku mendapatkan wangsit apapun yang ditipan padaku Maka akan beranak Maksudnya bagaimana wahya Abu Nawas? Tanya mereka bingung Kalau kalian menitipkan padaku satu ayam Maka dalam beberapa hari ayamnya akan beranak Dan ayam kalian akan menjadi bertambah Begitu pula Bila kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang Maka beberapa hari kemudian Uang kalian akan beranak Dan tentunya uang kalian akan bertambah Jelas Abu Nawas Sebagian kawannya ada yang percaya Ada juga yang tidak percaya Jangan-jangan ini cuma akan bulus Abu Nawas Untuk meminjam uang Nanti sore aku akan meminjam satu ekor kambing kepadamu Ucap salah satu dari mereka Yang lain menimpali Aku akan meminjam uang dua dinar Silakan, silakan Dengan senang hati Balas Abu Nawas Setelah lima hari berlalu Ternyata benar Kambing dan uang yang dipinjamkan kepada Abu Nawas Menjadi beranak Yang meminjam satu ekor kambing Dikembalikan Abu Nawas Menjadi tiga ekor kambing Yang meminjam uang dua dinar Dikembalikan oleh Abu Nawas Menjadi lima dinar Berita tentang Abu Nawas tersebut tersebar ke seluruh penduduk desa Dan sampai ke telinga Tuan Tanah Pelit yang menjadi rentenir Dengan ditemani beberapa pengawalnya Tuan Tanah itu mendatangi rumah Abu Nawas Wahai saudaraku Abu Nawas Adakah keperluan yang kau inginkan? Katakan saja Nanti aku bisa meminjamimu Ucap Tuan Tanah merayu Maaf Tuan Saat ini saya tak lagi membutuhkan apa-apa Balas Abu Nawas Baiklah Nanti kalau kamu perlu apa-apa Datang saja padaku Jangan sungkan-sungkan Timpal si Tuan Tanah dengan senyum yang ramah Baik Tuan Kapan-kapan saya akan ke rumah Tuan Ucap Abu Nawas Tuan Tanah dan para pengawalnya pun pamit pulang Meninggalkan rumah Abu Nawas Pada suatu sore Abu Nawas merasakan lapar Ia tak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan Kemudian Abu Nawas mendatangi Tuan rumah Untuk meminjam tiga butir telur Dengan senang hati Si Tuan Tanah menyambut dan meminjamkannya kepada Abu Nawas Lima hari kemudian Abu Nawas mengembalikan telur yang dipinjamnya Si Tuan Tanah menerimanya dengan senang hati Di saat ia membuka bungkusan yang dibawa oleh Abu Nawas Jumlah telurnya bertambah menjadi lima Kok telurnya ada lima? Tanya Tuan Tanah pura-pura tidak tahu sambari tersenyum Tidakkah Tuan mendengar kabar? Apapun yang saya pinjam pasti beranak Ujar Abu Nawas Si Tuan Tanah pun tersenyum bahagia Ia lalu menawarkan pinjaman-pinjaman lain kepada Abu Nawas Namun Abu Nawas menolaknya dengan alasan Sedang tidak butuh Hingga pada suatu hari Abu Nawas kembali mendatangi Tuan Tanah yang kaya raya itu Ada perlu apa wahai saudaraku Abu Nawas? Tanya si Tuan Tanah Saya ingin meminjam uang seribu dinar Jawab Abu Nawas Jumlah uang yang terbilang cukup banyak Dengan uang segitu bisa untuk menggaji seluruh karyawan Tuan Tanah selama sebulan Tuan Tanah kaya raya itu segera membuka perangkas uangnya Dan meminjamkan uang sejumlah seribu dinar kepada Abu Nawas Ini uangnya wahai saudaraku Silahkan dibawa pulang Ucap Tuan Tanah sambil memberikan uangnya kepada Abu Nawas Abu Nawas pun pulang dengan membawa uang seribu dinar Sementara Tuan Tanah yang belit itu berhayal Tidak lama lagi uangku akan bertambah banyak Ucapnya dalam hati kegirangan Hari berganti hari Si Tuan Tanah merasa tidak sabar menunggu kedatangan Abu Nawas Lima hari berlalu Abu Nawas masih belum juga datang Tak terasa sudah berjalan satu bulan Dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya Karena tidak sabar si Tuan Tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya Wahai Abu Nawas Sudah sebulan aku menantimu Tapi kamu malah tidak datang Kata si Tuan Tanah Oh iya Tuan maafkan saya Sebenarnya saya akan ke rumah Tuan Namun saya sangat sibuk Tapi berhubung Tuan sudah ada di rumah saya Sekalian saja ada yang mau saya bicarakan Kata Abu Nawas beralasan Tidak apa-apa wai saudaraku Silahkan apa yang mau kau bicarakan Balasi Tuan Tanah Begini Tuan Abu Nawas mencoba menjelaskan Uang yang Tuan titipkan padaku Tiga hari kemudian mati Boroboro bisa beranak Yang ada malah mati tak tersisa Apa maksudmu wahai Abu Nawas Tanya Tuan Tanah penuh emosi Kamu mau memperemeng aku ya Sambungnya Tidak Tuan ku Tapi memang begitulah kenyataannya Balas Abu Nawas Tak terima dengan hal itu Si Tuan Tanah lalu melaporkan Abu Nawas ke pengadilan Ia menuntut Abu Nawas Agar dihukum pancung Karena telah menipu dirinya Dengan jumlah uang yang sangat besar Saat keduanya dihadapkan kepada hakim Si Tuan Tanah berkata Wahai hakim yang mulia Abu Nawas telah menipuku Katanya uang yang aku didipkan kepadanya Bisa beranak Tapi kenyatanya ia menipuku Dan tidak sebesar pun mengembalikan uangnya padaku Saya minta supaya Abu Nawas dihukum pancung Setelah mendengar kesaksian dari Tuan Tanah Sang hakim bertanya kepada Abu Nawas Benarkah seperti itu wahai Abu Nawas? Abu Nawas pun menjawab Wahai hakim yang mulia Saya sama sekali tidak menipu dia Lalu kenapa kamu tidak mengembalikan uangnya? Tanya hakim Abu Nawas kembali menjawab Dari awal sudah saya katakan padanya Tuan Hakim Apapun yang didipkan kepadaku bisa beranak Dan kebetulan uang yang ia titipkan padaku Bukannya beranak Tapi malah mati Dan aku tak mungkin mengembalikannya Karena sudah mati Bukankah sesuatu yang beranak Pasti bisa mati? Kata Abu Nawas menjelaskan Sang hakim manggut-manggut Dan membenarkan ucapan Abu Nawas Memang segala sesuatu yang beranak Cepat atau lambat Pasti akan mati Dengan ini Abu Nawas dibebaskan dari segala tuduhan Dan tidak diwajibkan untuk mengganti rugi Mendengar keputusan itu Si Tuan Hakim Tanah langsung jatuh pingsan Ia telah tertipu oleh wataknya sendiri Sebagai orang yang gigit Dan berprofesi sebagai rentenir Sekian dulu perjumpaan kita kali ini Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya Terima kasih yang sudah subscribe Dan setiap menonton channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh